Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut tiga berita utama hari ini. Amukan si jago merah menghanguskan belasan rumah warga di permukiman padat di kota Makassar. Lagi-lagi soal pelecehan seksual, seorang guru SD ditangkap karena diduga mencabuli seorang remaja di kota Makassar. Diterjang ombak besar, sebuah kapal motor tenggelam di perairan Kabupaten Takalar, lima orang hilang. Kita ke informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan belasan rumah warga di permukiman padat di kota Makassar. Seorang warga panik hingga pingsan. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah rumah warga yang terbakar. Kepanikan pun melanda warga ketika melihat kobaran api di permukiman padat di jalan badak kota Makassar Jumat siang. Besarnya kobaran api dengan cepat merembet ke rumah warga lain yang saling berdekatan. Sedikitnya, sebelah serumah hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Sejumlah warga histeris tak kalah mendapati tempat tinggalnya di lalap si jago merah. Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sempat kesulitan menjangkau rumah yang terbakar dikarenakan sempitnya akses jalan masuk dan banyaknya warga yang berkerumun di lokasi. Itu laporan masuk sekitar pukul 13 lewat 40 kurang lebih kan. Masuk kami langsung menunjukkan dari panggung damkar. Jadi penanganannya kurang lebih sejam. Sejam baru habis bisa dikuasai. Di rumahnya di dalam lorong, di sempit, karena ditambah dengan kerumunan warga menghambat pergerakan kami. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara penyebab api masih diselidiki polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang guru SD ditangkap karena diduga melakukan aksi pelecehan seksual kepada seorang remaja di Kota Makassar. Pelaku diduga berulang kali melakukan aksi bejatnya saat korban masih menjadi muridnya. Personel unit Jatan Ras Polresta Besmakassar menangkap seorang guru pria berinisial SAH 29 tahun yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang remaja wanita. Aksi pelecehan seksual itu diduga dilakukan kepada korban 13 tahun yang masih kelas 1 SMP. Tersangka dibekuk selasa dini hari di sebuah rumah di kawasan kecamatan Tamalate setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga korban. Kasus ini diduga telah dilakukan pelaku berulang kali. Aksi bejatnya dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar pada tahun 2020 lalu, ketika korban masih menjadi murid tersangka. Kemudian tersangka SAH kembali melakukan aksinya pada tahun 2022 dan berusaha kembali melecehkan korban meski sudah lulus dari sekolah. Setelah dipaksa bercerita, pelakuan sang guru akhirnya diketahui orang tua korban sehingga pihak korban melakukan pelaporan. Sampai saat ini kan masih didalami, masih dimintai keterangan dari kedua pihak antara korban dan pelaku masih dimintai keterangan. Jadi korban ini adalah siswa dari pelaku pada saat TSD. Kemudian di situ dilakukan pelecehan, kemudian berlanjut sampai masuk SMP. Artinya anak SD ini sudah masuk SMP masih sempat melakukan lagi pelecehan. Sehingga saat itu keluarga korban melaporkan di Polis Tos Makassar. Pelaku adalah pegawai P3K, salah satu sekolah di Makassar. Polisi masih memeriksa motif serta modus dari terduga pelaku untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan mantan muridnya. Polisi juga turut menyita telepon genggam yang diduga menyimpan bukti pelecehan seksual yang dilakukan pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sebuah kapal motor KM Bintang Tamalate dinyatakan hilang di perairan Kabupaten Takalar akibat dihantam gelombang tinggi. Lima orang yang berada di atas kapal hilang. Kapal motor Bintang Tamalate dikabarkan tenggelam di perairan Kabupaten Takalar pada Rabu Malam. Akibatnya, lima penumpang yang berada di atas kapal dinyatakan hilang. Informasi tenggelamnya kapal motor Bintang Tamalate diketahui sesama nelayan yang melihat peristiwa tersebut. Kapal motor Bintang Tamalate ini diketahui akan menuju Pulau Mata Alang dengan membawa lima orang penumpang. Pihak keluarga berharap kelima penumpang kapal bisa segera ditemukan. Dalam kondisi mau balik ke Makassar atau di Soryang, dia ada muatan dan terjadi gelombang yang tinggi. Jadi di situ mengakibatkan kapalnya terbalik. Kejadian kemarin malam jam 11, tepatnya di 10 mil dari Kepulauan Tanah Kekek, itu menurut informasi sesama nelayan. Titik kapal sudah ditemukan, cuma ABK dengan juragannya sampai sekarang tidak ada titik temunya. Belum ada info palitnya bahwasannya ada di mana. Sementara itu, Basarna Sulawesi Selatan langsung menerjutkan tim Sargabungan untuk melakukan pencarian di titik tenggelamnya KM Bintang Tamalate yang berjarak 20 mil dari Kepulauan Tanah Kekek, Kabupaten Takalar. Kapal ditemukan di perairan Takalar, sekitar 22 mil dari Tanah Kekek. Dan saat itu juga kami menerima info dan memberangkatkan tim Sargabungan dari Soekarno-Hatan dengan menggunakan KM Kamajaya menuju ke lokasi dan Alhamdulillah tadi KM Kamajaya tiba pada pukul 19.15. Namun cuaca di lokasi kurang bersabat, akan melanjutkan pencarian dengan POB 5 orang ini pada pukul 7 sesuai dengan RENOPS. Hingga kini petugas masih terus memaksimalkan pencarian di sekitar lokasi titik kapal. Rai Sahabu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya berita selanjutnya, dua remaja pria di Makassar tertangkap basa saat mencuri sepeda motor. Sempat bersembunyi di sebuah bengkel, kawanan pencuri motor itu berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Babak belur dihajar warga, itulah ganjaran yang diterima remaja pria ini. Ia bersama seorang rekannya terpergok ketika mencuri sepeda motor di jalan Pacerakang Birikana, Yamakassar. Kekesalan warga akhirnya diredam polisi yang datang dan mengamankan kedua terduga pelaku yang berusia 17 tahun dan 14 tahun. Aksi kawanan pencuri motor itu diketahui oleh seorang warga saat mereka tengah mencungkil dan merusak lubang kunci motor dengan menggunakan kunci letter T. Tertangkap basah warga, keduanya panik, lalu kabur dan bersembunyi di sebuah bengkel. Upayanya sia-sia karena warga berhasil menangkap mereka. Warga yang emosi dengan aksi pelaku yang masih di bawah umur ini kemudian menghajar kedua pelaku. Keduanya diduga kerap beraksi di wilayah Biring Kanaya dan Kabupaten Maros. Buah dari perbuatannya kedua tersangkat terancam hukuman lima tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.